Intro Untung dibalik sial di Maria Teguh Golden Waste kita masuki segmen kedua Melanjutkan pertanyaan di segmen pertama Pak Mario Lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai manajemen resiko Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik Resiko itu tidak bisa dihindari Akan selalu ada Resiko tidak bisa dihapus Yang bisa adalah meminimalkan resiko Seperti kalau Anda memanjat tebing Olahraganya panjat tebing Anda membeli carebiner itu Untuk menggantungkan diri Anda itu Harganya yang standar adalah 325 ribu rupiah Satu Ada yang menawarkan versi murah 25 ribu rupiah Ya carebinernya itu Anda beli yang 25 ribu rupiah Tapi ada orang yang demikian mau murah-murahan Malah tanya ada yang gratis gak Sudah mulai kelihatan ada orang yang bakatnya sial Ya Itu loh Berarti orang-orang yang menjauhi Tuntunan Jangan robohkan pagar Sebelum mengerti mengapa pagar itu didirikan Kita pergi ke hutan Eh ada pagar ngapain disini dirobohkan Padahal itu untuk mencegah harimau masuk Ayo Agama Itu tuntunan kebaikan yang didirikan oleh Tuhan Mencegah masuknya keburukan Ke dalam kehidupan kita Itu sebabnya ada istilah menegakkan agama Bukan agama menegakkan orang Kita yang menegakkan agama Supaya keburukan tidak masuk Nah management risiko di dalam kehidupan Adalah mengelola lebih banyak kebaikan Daripada keburukan di dalam hidup kita Orang yang semakin banyak kebaikannya Resiko keburukan itu Resiko sial Hal-hal yang tidak damai itu Lebih kecil Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Saya persilakan kepada super audience Untuk bertanya Mohon angkat tangan Anda Baik Kita berikan kesempatan kepada Ibu silahkan Mohon berdiri Ibu Salam super Pak Mario Salam super Ibu Nama saya Lani dari Jakarta Saya ingin bertanya Bagaimana caranya kita mengurangi pendapat orang lain Ketika kita membantu orang lain Yang dalam kesulitan itu Sebagai pengambilan kesempatan dalam kesempitan Terima kasih Oke Super sekali Yo Sahabat-sahabat saya Yang baik hatinya Kalau Anda mau menyumbang gitu Nanti ada kemungkinan gak Orang lain bilang Oh mau pamer gitu Ada Ada Sumbang saja Iya dong Good Kalau Anda mau mengajar Ada gak nanti orang yang mengatakan Oh sok tahu Ada Ajar saja Gitu Kalau Anda senyum Ada gak nanti yang mengatakan Oh cari muka Ada dong Senyum saja Itu caranya orang-orang bernasib baik Tidak Mengikuti Nasihat buruk Tidak mendengarkan Komentar Tidak baik Orang-orang yang berkomentar buruk Kepada ibu itu Kalau ibu jatuh miskin Dia bantu gak Tidak Maka Abekan Aku berpihak pada Kebutuhanku Untuk menjadi pribadi yang mandiri Maka Kalau kau yakini Yang kau yakini Sebagai tidak mungkin Ijinkan aku mencoba Yang aku yakini mungkin Jadi orang Yang menghormati pendapatnya Lebih beruntung Daripada yang Mengikuti pendapat orang Yang negatif Yang tidak berpihak Kepada kebaikan kita Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Super audience Silahkan akar tangan Anda Untuk kembali bertanya Di segmen ini Saya persilakan kepada Bapak Silahkan Pak Nama saya Sandy Dari Jakarta Yes Bapak Setiap orang Di dunia ini Pasti pernah mengalami Keberuntungan Dan kesialan Betul Nah bagaimana Cara menghindari sial Untuk Membuang Dari keputus asaan Buang sial Buang sial Untuk menghindari Keputus asaan Maksud saya Oh buang sial Oke Super Terima kasih Ada kata putus asa Tadi Ada Berarti ada Kemungkinan kecil hati Dan orang yang kecil hatinya Akan kecil upayanya Dan karena kecilnya Sampai tidak berupaya Putus asa Kalau ada sesuatu Yang buruk terjadi Ada Cara Menasehati hati Dengan cara Nasihat umum itu Yaitu Buang sial Jadi rugi Tidak apa-apa Sialnya Ikut ruginya Cara menghibur diri Tidak apa-apa Temannya Jatuh Masuk ke sungai Buang sial Jangan Itu temannya Banyak orang Menghibur diri Dengan cara itu Sebetulnya Tidak usah Coba saya tanya ya Apa untungnya Orang yang dipecat Aneh ya Pertanyaan ini Aneh sekali Apa untungnya Orang yang dipecat Segera bisa Wira swasta Kan sebagian besar Karyawan yang ingin Wira swasta Tidak bisa memulai Karena masih bekerja Maka carilah Gara-gara Dengan atasan anda Jadi kesimpulannya Mau disimpulkan Lebih jauh Kenapa Keajaiban Berpihak kepada Yang berani Karena yang berani Sering masuk ke Masalah Padahal Tuhan Tidak memberi masalah Yang lebih besar Dari kemampuan kita Menyelesaikan Orang berani Sering ketemu Masalah Padahal Tuhan Tidak beri masalah Yang lebih besar Dari kemampuan kita Menyelesaikan Berarti orang berani Sering menyelesaikan Masalah besar Yang tidak disukai Disitunya tadi loh Yang namanya Siaw itu loh Ada hari mau lepas Dia bilang Biar aku Gitu Ini kan berani Nah nanti Dia jadi orang kaya Baret-baret wajahnya Ya Itu dulu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Baik Kita akan lakukan Polling Kami persilakan anda Untuk mengambil Kipet yang berada Di kursi anda Dan menjawab Pertanyaan yang Berikut ini Pundi-pundi keramik Manakah yang menurut anda Di dalamnya berisi Hadiah yang paling besar A Yang retak kecil Tapi bertuliskan 10.000 rupiah B Yang pecah dan ditambal Tapi bertuliskan 5 juta rupiah Ataukah C Yang mulus Tanpa celah Tapi tidak ada tulisannya Silahkan 5 4 3 2 1 Terima kasih Tepuk tangan yang paling beri Untuk pilihan anda Kami akan segera kembali Di Mario Teguh Golden Wings Lihat yang anda hadapi Perlakukan dengan Kesungguhan yang baik Yang satu senyum Yang satunya Merengut Ini wajah penyiksa suami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!